Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk box mengangkut limbah olid terjun ke dalam jurang di Kamujang, Kabupaten Garut, 3 orang tewas. Akibat lapuk dimakan usia dan goncangan gempa, atap gedung olahraga Desa Cikun dan Kecamatan Singaparnak, Kabupaten Tasikmalaya tiba-tiba ambruk. Tebing penahan tebing di kampung singkur Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Longsor dan menimpa 3 rumah warga. Kita ke informasi selanjutnya, hujan deras yang mengguyur wilayah Sukabumi Raya Selasa Sore menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Banjir sempat merendam rumah warga, persawahan dan jalan nasional penghubung Sukabumi Ciancur. Hujan deras yang turun cukup lama mengguyur wilayah Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi pada Selasa Sore mengakibatkan banjir di desa Sukaresmi dan Nagrak. Warga tak sempat merekam saat banjir Cilencang atau banjir Bandang melanda desa mereka. Namun saat ini banjir sudah surut. Jebolnya tanggul sawah, yang kedua cuma dari perumahan perumah yang terlalu banyak lainnya, kemudian masuk ke wilayah Kecamatan, ke kampung di Jamekratiga. Kira-kira ada berapa rumah Pak yang terendam banjir Pak? Yang terendam banjir ada 4 rumah, yang paling 4 itu 2 rumah. Kita menyebabkan jebolnya dinding rumah dan dinding rumah. Itu pas awal ketinggian air berapa senti Pak kira-kira? Kalau yang paling 4 itu sekitar 70 senti. Dari pemantauan petugas gabungan berbagai unsur termasuk PMI dan BPBD, ada 5 rumah serta ladang persawan milik warga yang terendam banjir. Sementara desa Nagrak masih dalam pendataan. Untuk mengatasi banjir, BPBD Kabupaten Sukabumi mengarahkan alat pompa hisap untuk menyedot air yang mengendangi rumah warga. Sedangkan untuk membantu warga korban banjir, PMI Kabupaten Sukabumi telah menerjunkan personelnya dan melakukan koordinasi dengan BPBD. Petugas PMI dibekali perlengkapan pertolongan pertama serta 1 unit ambulans untuk membantu evakuasi serta penanganan kegawat daruratan medis bagi warga korban banjir. Kami juga membantu menurunkan perlawan untuk penanganan ini dan juga kita menurunkan juga alat untuk bersih-bersih berupa 1 unit raksin untuk membersihkan di rumah. Selain personel, apa saja yang diturunkan PMI? Selain personel, kita juga menurunkan untuk alat ini setim untuk membersihkan kotoran-kotoran atau sisa-sisa banjir-banjir sukas banjir yang ada dalam rumah. Warga juga sempat merekam kejadian banjir yang melanda Jalan Nasional Sukabumi-Cianjur di Sukalarang Kabupaten Sukabumi pada selasa sore. Air meluap dari selokan yang tersumbat sampah. Hujan yang menguyur Sukabumi Raya sangat deras dalam waktu cukup lama membuat selokan tak sanggup menampung volume air yang besar. Akibat jalan yang terkenang air, kemacetan pun sempat terjadi. Polisi yang berusaha mengurai kemacetan sempat menalami kesulitan karena banyaknya kendaraan yang keluar dari pabrik. Ditambah dengan luapan air yang sangat tinggi sehingga membuat sejumlah sepeda motor terseret arus banjir. Berkaitan dengan kejadian banjir yang melewati jalan nasional Sukabumi-Cianjur diakibatkan oleh air sungai, air selokan yang beruang. Karena ada sampah, menjakan kami adalah membuat sampah-sampah itu sehingga air kembali ke selokan dan mengadakan gatur lalin. Mengerakkan seluruh anggota untuk mengadakan gatur lalin sehingga sampai dengan pukul 18.30 WIB. Alhamdulillah, lalu lintas bisa berjalan normal, aman. Pengaturan arus lalu lintas dilakukan oleh polisi hingga selasa malam untuk mengurai arus lalu lintas kendaraan yang tertahan hampir satu jam. Setelah itu, kondisi berangsur normal dan arus lalu lintas lancar kembali. ASEP Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Banjirob di Pantura Subang, wilayah Legon, Kulon, Kian meluas merendam pemukiman warga dan akses jalan raya. Tak hanya merendam pemukiman, banjirob juga merendam bangunan sekolah dasar sehingga menghambat pelaksanaan ujian sekolah. Banjir akibat luapan pasang air laut kembali merendam akses jalan utama penghubung antar kecamatan di wilayah Legon, Kulon, Subang. Ketinggian air bahkan kian bertambah menjelang sore. Banjir juga merendam permukiman dan masuk ke rumah warga. Akibatnya, sebagian warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka pada saat malam tiba. Paling besar sekarang, setengah bulan lah ya. Ada ya? Dua minggu. Di lu minggu. Paling terdasar. Sekarang. Abang mengungsi ke mana? Kadang ke orang tua. Kadang ke orang tua. Ini malah tinggal keluar sekolah aja. Pulang sekolah? Iya. Pulang sekolah. Untuk mengantisipasi dampak bahaya banjerob, petugas BBBD Subang bersama petugas kepolisian mendatangi rumah-rumah warga yang terendam air. Petugas juga meminta warga untuk mematikan aliran listrik dan bersiap mengungsi ke tempat yang lebih aman jika air semakin tinggi. Data BBBD Subang menyebutkan banjerob dengan ketinggian muka air 30 hingga 70 cm itu merendam permungkinan warga di Desa Mayangan dan Legonwetan, Kecamatan Legon, Kulon. Di sini rumahnya 450 rumah ini ya, di Desa Mayangan. Kalau RT-nya 4 RT, dari RT-1 sampai RT-4. Kalau kakaknya 387 di sini. Kalau di Desa Sebelah berapa rumah yang terendam? Terus kakaknya 1.570-an. Kalau rumahnya itu 1.500-an rumahnya. Ini paling besar ya? Paling besar hari ini. Hari ini paling besar. Kami mematuh di sini sudah selama 2 mingguan. Ini terparah. Apa upaya dari para petugas di sini? Ya upaya dari petugas pertama menghimpau warga. Supaya waspada. Karena cuaca seperti ini. Terus keduanya jagalah kesehatan dan keselamatannya. Banjirop juga mengenangi bangunan sekolah dasar negeri Mayangan di Kecamatan Legon, Kulon, Kabupaten Subang. Air banjir masuk ke dalam kelas dan ruangan guru dengan ketinggian antara 20 hingga 50 cm. Kegiatan belajar dengan kondisi basah di dalam ruangan kelas sempat dilakukan sebagai persiapan menjelang ujian semester. Namun karena terkendala berbagai hal, ujian sekolah diundur dan dijadwalkan akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Desember atau pekan depan. Sebelum semester kita akan diundur jadi tanggal 12 Desember. Untuk persiapan kami siap. Lalu dengan kondisi seperti ini bagaimana persiapannya? Ya kami akan melaksanakannya. Tetap. Tetap melaksanakan. Terkait kondisi ini, Kepala Sekolah mengaku telah meminta bantuan dinas pendidikan untuk turun tangan. Ironisnya pihak sekolah justru diminta membuat ajuan bantuan dana program kewajiban sosial perusahaan alias corporate social responsibility kepada pihak swasta. Kemarin kami ada rapat koordinasi yang dihadir oleh dinas pendidikan, PUPR, DJB, sama di BPMBD. Baik hasilnya? Hasilnya, sementara kami disarankan untuk mengajukan CSR ke pihak BJB. Mudah-mudahan dari BJB ada realisasi. Begitu Pak, kata dinas pendidikan Kabupaten Subang? Itu dari hasil rapat koordinasi di T4D itu. Pihak sekolah berharap bantuan dari pemerintah Kabupaten Subang segera turun untuk mengatasi persoalan ini. Jika banjir terus melanda, ujian sekolah para siswa nantinya juga dipastikan bakal terganggu. Jendal Ariefin melaporkan dari Kabupaten Subang. Diduga akibat lapuk, dimakan usia, serta goncangan gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Atap gedung olahraga Desa Cikunten, Kecamatan Singaparnak, Kabupaten Tasikmalaya, Ambruk. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini karena gor dalam keadaan kosong. Atap gedung olahraga Gorbulu Tangkis milik Desa Cikunten, Kecamatan Singaparnak, Kabupaten Tasikmalaya, Ambruk pada selasa sore. Material berupa genteng dan kayu pun berserahkan memenuhi lantai sarana olahraga di Desa Cikunten ini. Atap gedung olahraga Desa ini Ambruk diduga akibat dikoyang gempa garut dan Tasikmalaya yang terjadi beberapa waktu lalu, ditambah dengan hujan deras yang terjadi sejak satu hari sebelumnya. Kondisi ini diperparah dengan bangunan yang sudah lapuk. Beruntung saat kejadian gor dalam keadaan kosong sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Padahal biasanya gor ini seringkali dipakai warga untuk olahraga bulu tangkis. Tiba-tiba bangunan atap yang ada di Gor di atas Ambruk tiba-tiba. Dikarenakan kemungkinan mungkin akibat beberapa buncang gempa yang terjadi di Cianjur baik di Garut atau di bagaimana. Ditambah mungkin bangunan bagian atas pas atapnya mungkin kayu-kayunya sudah pada lapuk. Pak, ini dipakai sehari-hari ya Gor ini, Pak? Alhamdulillah Gor ini sehari-hari yang rame dikunjungi para pemain biasa yang main bulu tangkis. Dan kebetulan waktu kemarin pas jadwal juga main juga pada istirahat jadi jadwalnya pada kosong. Pas selain bangunan ini, bangunan apa lagi yang rusak Pak? Kalau bangunan yang selain ini ada di belakangnya, di pinggirnya bangunan sekretariat BPD. Itu rusak akibat tertimpa bangunan ini. Ambruknya atap bangunan Gor bulu Tangkis ini juga merusak ruang BPD Desa Cikunten yang berada di belakang Gor Desa Cikunten. Kerusakan bangunan BPD karena tertimpa material atap dan dinding Gor. Pihak desa sudah melaporkan kejadian ini kepada pihak kecamatan untuk ditindaklanjuti. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Tasik Malaya. Tebing penahan tebing di kampung Singkur, Desa Jangkurang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, longsor. Hingga menimpa tiga bangunan rumah milik warga yang berada di bawahnya. Akibatnya sejumlah warga mengalami luka-luka. Akibat digujur hujan deras, tembok penahan tebing setinggi 8 meter di kampung Singkur, Desa Leles, Garut, longsor, dan menimpa tiga buah rumah warga yang berada di bawahnya. Akibat longsor, dua orang warga mengalami luka-luka tertimpa material bangunan. Satu orang korban dirawat di rumah sakit dengan luka cukup parah di bagian pinggang. Pasca longsor, petugas bersama warga membersihkan material longsoran. Sebelum longsor, warga sempat melihat adanya retakan pada tembok penahan tebing setelah terjadinya gempa beberapa hari lalu. Warga pun sempat melaporkan terjadinya retakan tersebut. Namun hujan yang terus mengguyur rupanya membuat tebing tak mampu menahan air hingga longsor. Selain menimpa tiga rumah di bawah tebing, longsor juga mengancam keberadaan empat rumah yang berada di bibir atas tebing. Warga penghuni rumah diimbau agar segera mengosongkan rumah dan mengungsi sementara untuk mencegah timbulnya korban jiwa jika longsor susulan tiba-tiba terjadi. Longsor ini Pak menimpa berapa rumah? Kalau rumah ini menimpa tiga rumah. Atau ada korban Pak? Satu Bapak Aming, dua Bapak Ujang. Kalau Bapak Aming itu warga masyarakat desa Jagura, RT1 RW11. Kalau yang satunya lagi warga penatang yang kebetulan lagi berkunjung ke sini. Kalau kondisinya Pak? Yang satu, kalau kaya cukup parah, Pak Aming. Sedangkan warga yang rumahnya tertimba longsor telah mengungsi ke rumah tetangganya karena kondisi rumah yang sudah tidak layak dihuni kembali. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Garut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.